Intro Mulai hari ini, Minggu 1 Desember 2019, Tintas Rail Terpadu atau Light Rail Transit LRT Jakarta Rute Velodrome Kelapa Gading resmi beroperasi secara komersial. LRT Jakarta memiliki 6 stasiun yakni Velodrome, Equestrian, Pulau Mas, Boulevard Selatan, Boulevard Utara, dan Pegang Sandua. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar Rp5.000 untuk 1 kali perjalanan untuk seluruh stasiun. Besaran tarif LRT tersebut sesuai ketentuan Peraturan Gubernur No. 34 tahun 2019 tentang tarif angkutan perkereta apian MRT dan LRT. Pembayaran tarif LRT Jakarta bisa menggunakan kartu uang elektronik dari 5 bank, yaitu Bank DKI, Bank Mandiri, Bank BKA, Bank BNI, dan Bank BRI. Pembayaran juga bisa menggunakan kartu single journey trip LRT Jakarta. Khusus untuk kartu single journey trip, penumpang harus membayar biaya deposit sebesar Rp15.000 yang nantinya uang tersebut dikembalikan setelah penumpang keluar dari area peron kereta. Jadi untuk penumpang single trip harus menyediakan dana sebesar Rp20.000 untuk perjalanan. Pengembalian deposit bisa dilakukan via loket atau vending machine di stasiun tujuan. Batas waktu pengembalian deposit yakni 7 hari sejak penumpang tap out di stasiun. Terima kasih telah menonton!